Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Huryanto, mengaku sedih dengan kabar penetapan tersangka Ketua KPK tersebut. Bambang Prihatin melihat fakta bahwa Komisi Pemerintahan Korupsi, yang juga merupakan bagian dari institusi penegakan hukum di Indonesia, kini tengah memiliki pucuk pimpinan yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Mitrujaya. Dari demikian, ia meminta semua pihak untuk mengikuti proses hukum yang berlaku dan menegaskan Komisi 3 tak akan mengintervensi jalannya proses pendidikan. Tentu kita berdua. Saya menjadi ingat ketika semasa SMA dulu membaca buku, ropohnya suruh kami, judulnya. Tentu sebagai KPK, sebagai institusi penegakan hukum, Diko bisa bayangkan sendiri, kalau ketuanya kemudian kena tersangka. Kemudian bisa kita juga membayangkan bagaimana kalau Pak Cik A juga tersangka, atau Pak Kapolri juga tersangka. Ini adalah hal yang kita berdua. Namun demikian, proses hukum akan kita ikuti bersama-sama. Komentar Senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi 3, Ahmad Saroni. Saroni mengaku kaget dengan penetapan tersangka Firly Bahuri. Namun, dia juga mengapresiasi kinerja kepolisian yang dia anggap sangat serius menutaskan kasus dukungan pemerasan Sarul Yassin Limpo. Menurut Saroni, seharusnya Firly Bahuri mengururkan diri sebagai Ketua KPK, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Mitrojaya. Seharusnya Pak Firly dengan inisiatifnya mengundurkan diri atas status yang sudah diterima. Dan mungkin juga terkait dewas KPK, selama ini kan saya agak kritik juga, kinerjanya bukan makin membaik, tapi makin lemot. Karena menyikapi problematika yang terjadi di institusi KPK sendiri agak sedikit lambat. Tidak memberikan satu integritas yang kuat. Saya rasa dewas KPK juga perlu dievaluasi. Komisi 3 DPR menyatakan akan melakukan intropeksi dan retropeksi untuk meninjau kembali peraturan perundang-undangan hingga SOP penetapan Ketua KPK. Ausir Yondolu, Robin Kip, Jakarta.